Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kandang semi-umbaran yang bagus untuk beternak bebek Bagi teman-teman yang suka dengan metode pembesaran bebek dengan cara diumbar di kandang Mungkin kandang ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk pembuatan kandang yang inovatif ya Kandangnya teman-teman bisa menyiapkan bambu dan terpal saja Apabila ingin lebih permanen, teman-teman bisa menggunakan baja ringan ya seperti yang ada di video berikut Untuk bagian kandangnya sendiri terdapat kolam yang berfungsi untuk mengumbar bebek di waktu siang hari Dan pada malam hari untuk mengandangkan bebek, sediakan salah satu ruangan seperti pada video berikut ya Fungsinya untuk mengandangkan bebek di waktu hujan ataupun malam hari Usahakan alasnya terdapat sekam agar lebih hangat dan bisa menyerap kotoran bebek di dalam kandang Kandang semiumbaran ini dapat menampung sekitar 50 hingga 100 ekor bebek Usia dewasa ya Sinar matahari yang masuk ke dalam kandang amat bagus untuk kesehatan dan pertumbuhan bebek Mungkin untuk salah satu kekurangan dari metode bebek dengan membesarkannya di dalam kandang semiumbaran ini adalah Biaya pakannya yang tidak bisa terkontrol ya, karena harus kita kasih makan terus-menerus Kandang pembesaran ini berfungsi untuk membesarkan usia bebek dari usia 0 sampai 6 bulan Hingga masanya panen tentunya ya Sangat optimal ya untuk pembesaran bebek, karena kita tidak perlu mengganti kandang saat usianya bertambah Metode dengan cara pembesaran bebek di kandang semiumbaran ini lebih efisien dan maksimal hasilnya Dibandingkan dengan kita beternak bebek dengan cara diangon ya Dengan pakan yang tidak terkontrol seperti di dalam kandang semiumbaran ini Nah, itulah teman-teman contoh kandang semiumbaran untuk pembesaran bebek usia 0 sampai 6 bulan Semoga dapat menjadi inspirasi untuk teman-teman dalam beternak bebek Sampai di sini, jangan lupa subscribe channel Sobat Ternak dan tonton video Sobat Ternak selanjutnya Terima kasih Salam Ternak Sub indo by broth3rmax